Operasi-operasi Oke, coba kita lihat fotonya memorinya berapa? Tante Ernie Guys, aku lagi sama Tante Ernie Karena kita satu kelas Sumba ya Aku juga mau viral Aku mau belajar caranya berpose supaya fotoku viral Jadi pertama itu kaki itu harus selalu kayak diselang gitu Oke, selangin gitu Iya Terus? Oke, onjolin Terus gaya selalu tegak Selalu tegak Dari samping, anglenya kemana? Diagonal, lurus Kalau lebih bagus sih nyamping Oh nyamping? Kalau nyamping begini masalahnya Di bagian selang Nah, gitu Oh Duduk, coba duduk Ya, kalau duduk Untuk amannya perlu cari bantal Oh, kalau... Makanya gua selalu begini Untuk menutupi bagian yang agak dengung di bawah Bagian yang agak lipat-lipat Terus, kaki-kaki Kaki agak lipat Terus, ya Tarik nafas! Tegak Tegak Jangan lupa, setiap posok-posok alat Tanta Ernie Tengah, kenapa? Enko paling bagus di mana? Tanta Ernie yang paling bagus Enko sini apa? Sini apa? Sebelah sini ga ya? Sebelah sini Sebelah 6 Ini makanya kalau di toko harus aku sebelah Oh, sini tukar Tukar Hah? Nah Jadi gini, aku kan kayak mau naik motor Tentu-tentu 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 Eh, aku mau nanya Sini deketan lagi Aku mau nanya sama Tanta Ernie Tanta Ernie dari dulu badannya emang sudah sebagus ini Atau lebih bagus lagi? Ehm... Dulu emang lagi mudut Serius? Setiap hamil itu naiknya 28, 29 Naiknya? Naiknya, 28-29 kilo Jadi tiga anak tuh tiga anaknya Iya, gitu Terus diapain sampe bisa jadi trangsing lagi? Nah, kita kan satu itu Kita kan satu perguruan di zumba Aku satu perguruan tapi aku ga kayak gini badannya Masih harus ditutupin bantal terus Sama aku juga Kalau aku tuh yang paling mujarak Kalau intermittent fasting Yang pake gitu Kayak jendela makan gitu 12 jam, 16 jam Tapi kalau aku satu jam Jadi aku satu jam makan 23 jamnya puasa Tantes Tapi tetap olahraga Tetap olahraga, minum air putih Jadi suntik pernah ya? Pernah juga Dulu Suntik pernah Suntik pernah Operasi Itu cut, nanti gajah bedinya foto Selin di bodyshaming loh sama netizen juga Selin apa? Selin apa di bodyshaming sama netizen? Ya, hidungku kan ga mancung ya Tau kan hidungnya begini Tapi kan Indonesia banget Ya gitu lah Suka Kenapa sih? Kok hidungnya gitu? Hidung, bedyshamnya itu Terus apa lagi? Kebanyakan gitu sih Tidak ada yang lain Kadang yang berlebih di badan gitu Kenapa sih itunya gitu-gitu banget? Gue lebih di badan Jadi Kalau aku juga berlebih di badan Suka dibully sama netizen Hamil ya kak? Tapi sebenernya Kalau Kamu sendiri Dari badan sendiri Yang paling kamu suka Dari badan kamu apa? Aku Aku paling suka betisku Langsung gini Kalau suami paling suka? Ya you know lah Kalau seandainya bisa merubah sesuatu dalam diri kamu Dalam tubuh kamu Apa yang mau kamu berubah? Selain hidung? Apa ya? Hidung siang paling utuh Itu kenapa bisa memegang ini? Ini juga Ini juga Karena biasanya kalau gendut tuh Biasanya udah paling sini duluan Tapi hidung tuh Aku tuh gak benar nih Orang-orang tuh suka sambil video selfie gitu ya Kaya gini-gini ngasih Gak banget Gana hidung gede banget Kalau diliat Oh gitu Ya agak dijauhin Paket tongsis Biar jauh Di sebelah tanah Nah terus Kan disebut sebagai tante pembersatu bangsa Ada cerita unik apa Tante pembersatu bangsa itu? Awalnya itu kan karena Aku baca-baca komen kan Komen tuh orang banyak ya Tante pembersatu bangsa Tante pembersatu bangsa Tante pembersatu bangsa Aku sendiri tuh waktu itu Pas di interview sama Goplar Aku nanya Apa? Serti gak sih? Maksudnya tuh apa? Kenapa orang tuh sering banget ngomong tante pembersatu bangsa Gak tau Awalnya gak tau Kenapa kok disebut kayak gitu gitu Terus Kalau menurut versinya beliau Ini tuh seperti diibaratkan kayak Indonesia gitu Kan banyak parpol nih Ada yang gini A, B, C, D Nah mereka ini kan suka bentrok Suka ribut Suka berantem Tapi Kalau udah masuk ke akun aku Mereka tuh bersatu gitu Jadi baik-baik Mereka tuh memuji Tante Ermi Hahaha Followernya namanya Tante Ermi Lisius Apa? Bofar tuh namanya Ermi Lisius Tapi emang ya Ada yang Orang tuh kan pada ini ya Mereka tuh kreatif banget Kalo bikin singkatan meme-meme gitu Yang terakhir Lucu banget Itu adalah teras rumah Apa tuh? Teras rumah Tante Ermi Menguras Hahaha Apa dong? Tante Ermi Garis Keras Uh Ramah Apa? Rukun Rukun Dan Ramah Rukun Ramahnya ada singkatnya lagi gak tau Hahaha Rajin apa Tapi ada gak komen netizen yang pasti kamu akan blokin? Atau kamu ada kata-kata yang kamu batas ya? Ya gitu Aku pokoknya Kalo masih yang begitu-begitu aja yang terus kalah Aku gak apa-apa biarin aja itu udah aku anggap ya Udah lah gak apa-apa Tapi kalo yang komennya itu sudah menjurus ke Kayak sexual harassment ya Yang melecehkan gitu Aku lebih baik daripada itu kayaknya mengganggu banget Aku blok Jadi aku pikir Ya udah lah jadi gak mengganggu dua-duanya Mungkin dia juga tidak terganggu dengan postingan foto aku Aku juga gak terganggu dengan komentar gitu aja Setuju tuh Ya kan? Terus misalnya, kan ada yang banyak yang ke DMDM Ada gak sih goda-godaan dari lelaki beristri yang ngajak nopi, ngajak apa? Apa? Bukan yang nopi Atau yang apa gitu yang Mau gak sih namanya aku makan 500 juta gitu Ya ampun Ada gak? Aku ada soalnya Wih gila Apa? Aku gak percaya lah Hahaha Tapi ada gak yang kayak gitu-gitu sih? Ada 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 Tapi ya gak bisa disebutin nama lah ya Iya Namanya terkenal? Blutik, Bob Kenapa? Itu centang biru Centang biru Oke, centang biru ada yang udah Ngajak ketemu Ngajak ketemu Ngajak ketemu Oke, muda atau lebih tua? Semua segmen ada Semua segmen ada Apakah ada yang profesinya adalah Youtuber? Youtuber Ada 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 ya? Tapi dia maksudnya bukan yang main jobnya itu Youtuber Dia Dia punya Youtube juga Itu ada yang tiket A, 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 Tor Sinetron ada? Ada Ada yang Yang muda dan yang Gak ada Yang muda Yang muda? Yang muda Yang muda Cakep banget lah Cakep banget Iya Suami sendiri gimana? Temen-temen suami itu gimana? Komentarnya Setelah tahu istrinya suami kamu Vira Suamiku sih gak Selama ini komennya gak pernah yang negatif Kecuali yang satu itu yang dia marah banget di Youtube itu Karena dia itu bikin ini sama temennya Jadi temennya ini yang bilang Eh tuh, lihat istrinya malah saya gitu sih Masuk di Youtube Ada tulisannya Unboxing Ante M.I Eh? Dan akhirnya karena Mungkin dia itu kan sangat Senen banget ya Maksudnya mengerti banget Kalau istrinya itu Adalah narsis banget Maksudnya aku seneng-seneng aja Foto, foto, foto Dan kayaknya gak dimasukin tuh Aku langsung jadi kayak Gundah Gulana Terus yang gimana gitu loh Di rumah jadi akhirnya Oke, coba kita lihat Fotonya memorinya berapa? Kalo merahnya Banyak foto selfie? Lumayan Sehari bisa selfie berapa kali? Enggak juga sih Enggak tiap hari Tapi kalo misalnya kayak lagi tegi gitu aja Kalau pas lagi Strattling Iya Banyak deh Satu poster ada banyak gitu? Bisa 500 Gitu kan Yang diambil satu Ternyata Sebenernya gitu suamiku itu aku jadi Mas, lagi dong Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Oh oke Tunggu dulu Eh kelihatan Lipat Kurang-kurang Nah gitu Itu suami Hanya korbannya hanya suami saja Iya Anak yang gede gak pernah jadi korban Anak perempuan gak pernah jadi korban Suruh mau tradisi Anak-anak perempuan Iya suka Tapi entah kenapa kok Kayaknya kalau suamiku itu ngambil Dia tahu angle mana Harus ditonjolkan Itu loh Luar biasanya Ya kan Ya kan Terima kasih banyak Mau buat obrolannya Dan belajar pose Sama-sama Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Tunggu lagi